Halo guys, welcome back to my video, and for you guys if you first time visit my channel, don't forget to subscribe. So, seperti biasa, ini kabar bahagia banget buat saudara-saudara gue, berarti kalian ya. Kalau misalnya bunda kita satu, berarti kalian semuanya saudara gue, guys. Oke, gue mau cerita nih, guys. Semenjak kepergian al-mahrum Olga, dunia hiburan tuh kayaknya terasa biasa-biasa aja. Ya, ada sih yang lucu. Cuman nggak selucu Olga gitu loh, guys, dulu. Sekarang, semenjak kehadiran bunda, nah, dunia hiburan ini kembali kayaknya beseru banget gitu loh, guys. Guys, biasanya ada beberapa orang yang nggak pernah nonton TV. Semenjak ada bunda masuk TV, mereka pada nonton Indusia, R-Trans TV, Trans 7, dan lain sebagainya. Itu tuh, kalian ngerasa nggak sih bahwa dunia hiburan ini kembali hidup gitu loh, guys. Sebentar lagi, bunda akan kembali ke Jerman, semoga selamat sampai tujuan, dan tetap bisa menghibur anak-anak bunda yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, ternyata ada kejutan nih dari bunda. Bunda pernah bilang waktu di live itu, nanti kalau aku di Indonesia, aku boleh deh nyobain kerja di MekD. Ternyata hari ini, per tanggal 29 ya, 29 Januari, bunda melayani customer di MekD daerah Jakarta. Nggak tahu daerah Jakarta mana gitu ya, gue nggak tahu juga, guys. Dan ternyata membludag banget, guys. Sumpah ya. Seru banget sih. Gue ngeliat di live-nya si akun MekD dan juga akunnya bunda tuh seru banget untuk acara bunda kerja di MekD Jakarta. Pasti kalian semua tadi ngeliatin juga kan bagaimana bunda kerja di MekD dan bagaimana rame-nya serta antusias para anak-anak bunda yang hadir ke MekD tersebut. Kayaknya sih bukan dari Jakarta doang tuh, dari luar kota juga ada deh kayaknya, guys. Gue tadi sempat nge-record, screen record ya beberapa adegannya. Yuk, mari kita lihat. Tuh, liatin, guys. Dia melayani di bagian drive-thru ya. Biasanya kalau drive-thru kan kayak gini nggak sih? Dia ordernya di kontor sebelah dan bunda memberikan orderannya tuh. Yolah, yolah, yolah. Pasti seneng banget nggak sih? Mbak-mbak ini siapa nih? Boleh dong komentar kalau itu mbak-mbaknya. Tuh, tuh, tuh. Dia tetap melayani dong, guys. Foto juga dong, weh, foto. Kita langsung aja deh. Langsung, langsung, langsung tuh. Beuh, senyumnya. Dia kayak tulus gitu loh, guys. Melayani dengan tulus ya. Iyalah, kita perlu mencontoh bunda. Gue jadinya terharu banget gitu loh. Ngeliat bunda, antusiasnya para anak-anak bunda. Ternyata banyak orang yang menyanyangi bunda dan banyak yang terhibur dengan kehadiran bunda. Serta motivasi-motivasi yang diberikan itu kayaknya memang... Yaudah, kita harus kerja keras. Kita harus sederhana dan lain sebagainya. Itu sih pembelajaran yang gue dapet dari bunda. Dan bunda itu orangnya ya tulus. Kemudian mau menolong. Kayak gitu deh. Iya nggak sih, guys? Nah, ini untuk rekaman berikutnya nih. Bunda melayani beberapa fansnya. Bukan fans sih, lebih tepatnya anak-anaknya ya. Tuh, ada media juga. Aduh, ya Allah, Bu. Ya Allah, Bu. Tuh, dia melayani foto bareng. Terus... Buat tadi di awal-awal dia juga bantuin goreng ayam kalau nggak salah. Bantuin goreng ayam. Tuh gila, rame banget. Wow, rame banget. Sebelah apa kabar? Eh. Nggak boleh guys, nggak boleh julid, nggak boleh julid. Bunda gue nih, the best lah pokoknya. Anak-anak McD-nya nih beruntung banget nih. Anak-anak yang kerja di McDonald. Dia juga dapet kesempatan untuk kerja bareng dengan bunda. Walaupun hanya satu jam ya kayaknya ya. Nggak nyampe deh. Bisa foto bareng bunda dan lain sebagainya. Dan ini untuk record terakhir. Yang gue record. Waktu bunda lagi makan di back office. Tuhan, cantik banget nggak sih, guys? Keren. Ivan Guni Awan, thank you banget, bro. Thank you banget, thank you banget. Cocok ya bunda gue ya, pakai ini ya. Tuh. Dia ngasih motivasi-motivasi kepada anak-anak bunda. Betul, gue setuju. Gue setuju dengan apa yang diungkapkan oleh bunda. Nah, gitu guys. Gimana? Kalian merasa bahwa dunia hiburan ini kembali hidup nggak? Semenjak kehadiran bunda. Yang penting kita tetap doain yang terbaik untuk bunda. Supaya tetap bisa menghibur anak-anak bunda seluruh Indonesia dari Jerman melalui live-live-nya. Dan jangan lupa juga untuk mendukung dan memberikan komentar-komentar positif saat bunda live. Jangan terlalu menjulutin orang lain yang benci dengan bunda di live-nya bunda. So, tetap spread the happiness kayak bunda yang dilakukan oleh bunda kita semua, guys. Teguh banget buat teman-teman yang udah nonton. Dan gue merasa senang sih kehadiran bunda di Indonesia. Semoga bunda bisa balik lagi ke Indonesia dan menghibur kita semua melalui beberapa stasiun televisi yang sudah banyak banget nih yang ngontak bunda nih untuk dikontrak dan lain sebagainya. Apalagi untuk, apa namanya, bulan puasa. Bunda sih udah ada beberapa tawaran, tapi belum diputuskan. Semoga aja lah ya, sahur itu lebih meriah lagi kayak ada Olga dulu waktu di YKS. Itu seru banget, guys. Nanti banget pokoknya buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa di video reaction berikutnya. Bye-bye.